Intro Halo pembaca PC Media Jumpa lagi di video teknosho.com Bersama saya Feridiyas Aditya Pada video kali ini Saya akan memberikan langkah-langkah Bagaimana caranya Untuk dapat menginstal Modern apps yang hadir Pada Windows 8 Yang biasanya Anda dapatkan Melalui Windows Store Nah idealnya Apa yang Anda dapatkan Aplikasi yang Anda dapatkan dari Windows Store tersebut Akan terinstal Secara otomatis di Direktori C Tepatnya di folder program file Kemudian di folder Windows apps Yang jika Pada keadaan default Folder ini Akan terhiden sehingga Anda dapat Memunculkannya Dengan mengklik Tombol view kemudian Checklist pada hidden item Nah Lalu bagaimana jika Anda ingin Menginstal sebuah aplikasi Yang Anda dapatkan di Windows Store Pada directory yang berbeda Misalkan di directory D atau di directory E Caranya Anda dapat mengakses Registry Editor Dengan cara tekan tombol Windows Kemudian di ikuti tombol R Kemudian di ikuti tombol R Lalu masukkan kata kunci Regedit Kemudian pilih yes Kemudian yang harus Anda lakukan adalah Masuk ke pad berikut ini Pilih H key local machine Kemudian Slash software Kemudian pilih Microsoft Pilih Windows Pilih current version Kemudian Kemudian pilih folder appx Nah pada folder appx ini Anda akan menemukan package root Seperti yang saya highlight disini Kemudian Anda dapat merubahnya dengan Mengklik kanan Kemudian tekan modify Nah melalui Akses ini Anda dapat mengedit Path yang Anda inginkan Misalkan Di folder Windows Kemudian Di directory D Kemudian Pilih ok Nah masalahnya Untuk dapat mengakses hal tersebut Diperlukan permission Oke kita lanjutkan Bagaimana caranya Untuk mendapatkan permission tersebut Pada registri editor Anda dapat mengklik edit Kemudian Pilih permission Lalu pilih administrator Di mana Anda Dapat mengakses Seluruh Atau sebagian Fitur Pada komputer ini Kemudian Pilih advance Kemudian Pilih change Kemudian Masukkan Username Disini saya menggunakan Username Asus Lalu pilih Check names Jika sudah Pilih ok Kemudian Pilih apply Kemudian ok Nah pada bagian Permission for appx Klik Pada box Full control Kemudian centang Pada box Allows Klik apply Kemudian ok Kita akan coba lagi Masuk ke Package root Lalu kita ganti Folder dan Directory nya Kemudian ok Ya bisa Anda lihat Windows apps Kini Akan berada di Folder D Lalu kita close Oke setelah Anda Rubah path nya Di registry editor Jangan lupa untuk Mengkopikan Seluruh File yang berada Di window apps Di directory C Ke directory D Kopikan ke sini Kemudian Lakukan backup Dengan cara Merename File asli Yang berada di Folder window apps Di directory C Sehingga sistem operasi Nanti Tidak akan kebingungan Ketika Meload data Atau menyimpan data Ke Folder window apps Yang sudah Anda buat Di directory D Tidak akan kembali Tidak akan kembali Tidak akan kembali Terima kasih telah menonton